Bajuku hari ini Aku pake ini aja A-S-T-R The Label A-S-T-R The Label gitu ga sih? Bacanya bukannya Ini sewa kok Di style teori Nah kalo misalnya kalian mau pake kode ku Mau go cek description box aja Nanti aku tulis disitu ya Kena gapasih nih Ada yang ini Hai welcome back to my youtube channel Ketemu lagi dengan aku Disitu Masih di Bandung Hari ini Last day-nya nih Bukan di Bandung sih Lebih tepatnya di Lembangnya Lembang, Bandung Ada yayin tuh Di kacanya keliatan kan tuh Tuh Ga bisa diem banget tuh dia tuh Tuh tiba-tiba nonggong Aku hari ini pengen ngejabarin barang-barang Yang pokoknya wajib dibawa Selama traveling Ataupun untuk jaga-jaga di rumah Aku selalu stand by pokoknya Loh Kau nyain Ini cukernyakin nih Nggak Nggak Disini, disini nyain Disini Nggak aku mau Mau direkamin Tuh, udah tuh Direkam kan Kira-kira nih ya Ada sekitar 1,2,3,4,5,6 item Ada 6 produk yang aku bawa Selama staycation Di masa pandemi ini By the way Besok Senin itu Jakarta udah mulai PSBB Jadi kayaknya udah ga bisa kemana-mana lagi Ga tau video ini bakal berguna apa engga Aku berharapnya semoga videonya tetap berguna Dan setidaknya harus tetap jaga-jaga Karena menurutku ini barang-barangnya emang wajib punya juga Walaupun di rumah aja gitu Nggak kemana-mana Buat, ya buat jaga-jaga Sebelum lanjut Ke barang-barangnya Ini aku jabarin satu-satu Yang wajib kalian punya Atau kalo misalnya sudah PSBB-nya sudah berakhir Dan bisa ketemu keluarga Bisa kumpul-kumpul barang Kalian bisa bawa ya Barang-barang ini Atau mungkin nanti masih kurang Ya udah sebelum aku jabarin satu-persatu barangnya apa aja Boleh dong aku minta Like-nya dulu Dan subscribe Ya udah Oke gak perlu panjang lebar lagi Kita bahas produknya satu-persatu Let's go Oke first item Produk pertama Yang aku bawa di pandemi ini adalah Aku bawa sabun cuci Piring sendiri Dan ini merek Sleek Baby Bottle, nipple, and aksesoris cleanser Kalo misalnya kalian punya baby Udah gak asing lagi sih Sama si Sleek Baby ini Bisa buat nyuci dot Botol, perlengkapan bayi, mainan bayi Terus penghilang sisa lemak susu kalo misalnya di botol Dan ini food grade Iya, oke Jadi ini juga bisa buat nyuci buah-buahan Dan aku juga bawa sponge Untuk cuci piring gitu Jadi kalo misalnya ini Pas staycation ini pas pulang ya udah Gak kubawa pulang lagi Si sponge yang langsung dibuang Barang-barang sebenernya di hotel ini Juga aku udah ngeliat langsung Udah di disinfektan Dan mereka cuciin satu-satu Spray selalu diganti Terus semprot disinfektan juga Tapi ya tetep sih Bukannya gak percaya apa gimana Tapi kalo misalnya kita yang membersihkan sendiri Kayak, oke bersih gitu Jadi aku selalu bawa ini Sebenernya temen-temen content creator tuh Udah banyak juga yang ngebahas soal Sabun pecuci piring ini Ini itu yang ada wanginya, aromanya Tapi versi affordable-nya Versi murahnya tetep sleep baby sih Penting gak penting Aku bawa hand gloves Ini bukan yang sekali pake buang Aku beli Apa sih? Satu set sama maskernya juga Tapi maskernya masih di rumah Masih dicuci Benernya ini tuh bisa buat shopping Buat fashion ya jadinya ya tuh Aku selalu bawa ini Kalo misalnya di hotel gak disediain Aku pake ini buat jaga-jaga gitu Selalu ada di tas Oh iya, lupa kasih tau Ini tuh belinya di topet Clementine mereknya Satu set sama maskernya juga Nanti aku kasih nama tokonya lah ya di sebelah sini Harga satu setnya tuh kayaknya 200 ribuan deh udah sama masker gitu Cuma harus PO semingguan gitu Lanjut item berikutnya Sebenernya aku selalu bawa sabun antiseptic detol yang cair ini Karena ini kan aku staycation-annya di kamar yang ada batapnya Sebenernya udah dibersihin juga kan Tapi ya untuk jaga-jaga keamanan diri sendiri dan keyakinan hati diri sendiri ya Jadi aku bersihin ulang lagi pake sabun antiseptic detol ini Kalian harus nyetok banyak deh mumpung sekarang harganya masih stabil Takutnya PSBB harganya naik semua lagi Udah pada gak asing kan Karena ini harganya juga sempet mahal banget Dan alhamdulillahnya aku beli pas harganya belum mahal-mahal banget di topet Lupa waktu tuh ini masih 50-an apa 60-an gitu ya Ini disinfectant spray Jadi biasanya aku pakein untuk ruangan aja sih Ini bisa dipakainya tuh di bedroom Di mobil juga biasanya kalo aku abis pergi dari mana gitu aku spray Tapi mesti didiemin dulu ntar berapa lama ya Karena dia ada baunya yang main nyenget gitu loh Tapi ini gak pake gas ya Tempat main anak tuh gagang telpon Pokoknya daerah kamar, kamar mandi semuanya dia disemprotin ini Sebelum masuk ke ruangan Ataupun kalo misalnya mobil ya Aku abis pergi nih kayak gini nih Besok langsung aku spray Selanjutnya gak boleh ketinggalan juga Udah pasti Hand sanitizer Gak boleh ketinggalan Sebenernya sih ada tau yang mereknya bagus Hand sanitizernya Jekyll kalo gak salah Yang botolnya ada warna kuning, pink, ungu Itu bagus kan Kenapa aku bilang bagus? Karena itu aman buat abis pake Gak bikin kering ya Modelnya spray juga Aku lupa harga berapa Nanti aku bakalan cantumin di sebelah sini atau sebelah sini Itu menurut aku oke Karena dia ada food grade-nya Jadi kalo misalnya abis spray Namanya punya anak-anak kali ya Untuk menjaga hygiene tetep Menjaga kebersihan tangan Biar buat memastikan aja sih Abis pake hand sanitizernya si Jekyll itu Bisa langsung pegang makanan aman Nah kalo misalnya yang kayak gini-gini Aku pernah kayak gitu ya Langsung pegang makan gitu Makan pahit Dan emang sebenernya gak bagus juga Tapi pernah gak sengaja gitu Jadi kayaknya ini harus nunggu beberapa lama gitu Ya kan biar bener-bener ya aman untuk megang makanan langsung Atau ya baiknya sebenernya cuci tangan Tapi kalo misalnya lagi di jalan ataupun di dalam mobil Bagusnya sih yang aku bilang tadi si Jekyll Itu hand sanitizernya Lalu gak boleh lupa Bawa tas belanja sendiri Mau kecil mau gede Aku selalu biasain yang kecil ini di dalam tas Dan di dalam mobil ada lagi yang modelnya gede Medium Yang lebih kecilan dikit Pokoknya buat belanja besar tuh biasanya aku stand by di mobil Kalo di dalam tas yang aku jinjing Pasti aku selalu stand by yang kecil Aduh aku pengen banget deh punya atau custom Tas belanja sendiri Terus aku tawarin ke Jamet Squad Ada yang mau kembaran gak? Karena kalian tau kan aku tuh suka banget belanja Bikin konten belanja is my favorite Ada yang suka nonton juga konten belanjaku Kita lanjut ke produk terakhir Terakhir, ini yang terakhir Kebersihan tangan udah Badan udah Ruangan udah Yang terakhir tetap kebersihan mulut Harus tetap dijaga ya Jangan suka kotor ngomongin orang Gak ada yang beda ya Ini beda pembahasannya Kalo yang ini untuk virus, untuk kesehatan Ya sebenernya ngomongin orang itu juga tidak baik Karena menggaguh kesehatan mental orang Oke, buat yang mulutnya kotor Ataupun ingin menjaga kebersihan mulut Aku sih selalu standby si betadine mouthwash and gargle Aku pernah lihat alpha makeup Si Al nge-review ini Dan viral di tiktok Plus katanya di websitenya ada tulisannya Dan udah lama banget sebenernya ada Kayak untuk menghindari atau mencegah virus corona Itu di websitenya kalo gak salah si Al ngasih tau ada Dan ini obat kumuran diseptik Yang ada kandungan Povidon Lodin 1% Ini dibacanya Povidon Atau Povidon Lodin atau Lodin Pokoknya tulisannya gini nih Nih ya Ada kandungannya 1% Cara pakenya tuh tinggal dikumur-kumur Ditutupnya tuh kayak ada garis pemakaiannya gitu 15 milik aja Kumur-kumur Gitu Selama 30-60 detik Gak perlu lama-lama pokoknya Ini kalo misalnya kalian tenggorokannya udah gak enak Berasa mau batuk Pake obat kumur ini Besokannya langsung lenyap aja gitu Si calon radang tenggorokan atau si calon batuk pileknya Soalnya aku udah nyobain juga dan ini udah mau abis Jadi aku mesti standby Aku beli ini di Superindo Harganya tuh gak nyampe 100 ribuan ya kayaknya Harganya berapa ya aku lupa Aduh semoga Nisa bisa menemukan harganya ya Nanti dicantum ini sebelah sini atau sebelah sini Nisa tuh yang ngedit video ini Tapi ini kayaknya gak boleh kalo misalnya kalian lagi hamil deh Bumil gak boleh Tuh ini tuh obat kumur antiseptiknya Bagus buat rongga mulut Yang kalo misalnya ada gejala kayak Atau ada keluhan Gusi bengkak Tuh sakit tenggorokan saryawan Bum mulut nafas gak segar pake ini kak Mungkin kalo abis makan pete juga bagus ya pake ini Makan jengki gitu ya Terus Mungkin orang yang suka ngomongin orang Coba deh dianjir pake ini Siapa tau sembuh Ternyata aku salah Bukan 6 tapi 7 items Nah itu tadi tuh 7 items yang aku bawa selama staycation hari ini Dan juga pas ke puncak Bulan lalu aku bawa Selama pandemi ini dari Januari sampe Ini bulan September Aku baru 2 kali staycationan Dan Besok udah PSBB lagi Alhamdulillahnya aku booking ini hotel tuh udah dari 2 minggu lalu sebenernya Dan alhamdulillahnya bukan minggu depan Kalo minggu depan aku ngurus cancelnya Belum tentu bisa di cancel gitu gitu Tapi gak tegolah ya yaudah Pokoknya mulai minggu depan udah PSBB lagi Kayaknya video ini tayang pas PSBB Dan walaupun gak kemana-mana tetep sih menurutku 6 produk ini berguna banget untuk selalu standby Di tas, di mobil, dimanapun Ya kan Karena Ya buat jaga-jaga Ini tuh menurutku Kali ini tuh kita harus egois Tapi untuk kesehatan Dan menjaga keluarga kita sih Jadi ya egois untuk kesehatan diri sendiri Untuk keselamatan diri sendiri Egoisnya itu dalam artian Kita saat ini mikirinnya cuma diri kita sendiri Dan keluarga yang harus kita jaga gitu Dan ya apapun keputusannya Aku sih tipe yang gak bakalan komplain ya Jadi ngikutin aturan aja Jadi aku tetap di rumah saja Begitu juga dengan kalian Stay safe dimanapun kalian berada Dan semoga item yang aku share ini berguna buat kalian Kalo misalnya ada produk-produk yang menurut kalian penting juga deh Buat disiapin gitu untuk selalu standby ada di rumah Langsung share aja pendapat kalian di kolom komen di bawah Because sharing is caring Sekian video kali ini Semoga kalian suka dan semoga videonya berguna Jangan lupa untuk tinggalin jejak dengan klik like dan subscribe channel youtube aku Terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian Supaya kalian jadi jamin squad aku yang pertama tau Kalo misalnya ada video baru yang di upload di channel youtube ini Terus kalo misalnya ada request next video Enaknya kita bahas apa lagi Langsung request juga di kolom komen di bawah ya Once again thank you guys for watching And all to next time Bye! Semoga kapan-kapan kita bisa stay casinan lagi Bye!